Halo sobat, kembali lagi bersama armada militer Senjata strategis baru Rusia, rudal hipersonik KH-47M2 Kinzal kini akhirnya dilibatkan militer Rusia dalam invasinya ke Ukraina Kinzal, merupakan rudal udara ke darat hipersonik yang memiliki kecepatan 10 mah dengan jangkauan diklaim lebih dari 2000 km Rudal ini memiliki kemampuan melakukan manuver untuk mengelak di setiap tahap penerbangannya untuk menghindari sistem rudal pertahanan udara lawan yang coba mencegatnya Nah, sobat sekalian, rudal Kinzal dapat membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir Sementara itu, untuk platform peluncurannya yakni dari pembom strategis Tupolev Tu-22M3 atau jet pencegat MiG-31K Rudal maut ini mulai beroperasi pada Desember tahun 2017 dan merupakan salah satu dari enam senjata strategis baru Rusia yang diresmikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada tanggal 1 Maret tahun 2018 Nah, berdasarkan sejarah operasionalnya dilaporkan pada Mei tahun 2018 lalu 10 jet MiG-31K mulai berlatih dalam tugas tempur eksperimental mengusung Kinzal Selanjutnya, pada Desember tahun 2018 pesawat yang dipersenjatai dengan rudal Kinzal telah melakukan 89 serangan mendadak di atas Laut Hitam dan Laut Kaspia Sobat sekalian, uji perang pertama Kinzal dalam Palagan terjadi pada Juni tahun 2021 Saat itu, sebuah rudal diluncurkan oleh MiG-31K dari pangkalan udara Hmeimim Suriah yang menyasar sebuah target darat Kemudian, selama operasi militer Rusia 2022 di Ukraina rudal ini dilaporkan digunakan untuk pertama kalinya dalam pertempuran antara negara pecahan Uni Soviet tersebut Militer Rusia mengatakan mereka menggunakan Kinzal untuk menghancurkan gudang senjata bawah Tanah Angkatan Bersenjata Ukraina pada tanggal 18 Maret tahun 2022 kemarin Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar